Selamat pagi, Bapak, Ibu, Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita sumpah lagi dalam program Hikmat Pagi. Mari, sebelum kita memulai perundungan kita pagi hari ini, kita persiapkan hati kita. Mari, kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur. Pagi hari ini, kami boleh oleh badan yang sehat, bugar, dan terima kasih semalam Engkau telah melindungi dan mencertai. Kami, kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Betty yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati beliau sehingga apa yang disampaikan boleh memperjelas kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami menyerahkan perundungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema perundungan kita pagi hari ini ialah menyikapi peralihan kepemimpinan. Firman Tuhan akan diambil dari bilangan 27, ayat 12 hingga 23. Tapi kita akan fokus di bilangan 27, ayat 18 hingga 20 saja, yang tertulis demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambilah Yusua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemilihan presiden, pelantikan, pewarisan tahta kerajaan, apa persamaan dari semua peristiwa tersebut? Hal-hal itu mengarah pada peralihan kepemimpinan. Dave Brennan mengatakan bahwa beberapa cara atau mekanisme lebih disukai beberapa kalangan. Ada yang lebih menyukai pemilihan presiden yang dinilai lebih demokratis. Ada yang menyukai penunjukan pemimpin baru karena percaya pada pilihan pemimpin lama. Ada yang menyukai pewarisan tahta karena terbiasa dengan sistem monarki. Meskipun demikian, semuanya itu bermuara pada suatu hal, yaitu perubahan pucuk pimpinan. Sebagaimana terjadi di Amerika Serikat pada akhir tahun 2000, transisi tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Namun setelah kartu suara dihitung kembali, pemimpin baru pun ditetapkan dan kehidupan berlanjut kembali. Selama 40 tahun, bangsa Israel telah dipimpin Musa. Ia telah membawa mereka keluar dari Mesir. Sampai perbatasan tanah perjanjian. Tetapi Allah bersabda bahwa ia bukanlah orang yang akan membawa mereka masuk ke sana. Hal ini bisa kita lihat di dalam bilangan pasal 27, ayat 12 hingga 14. Kalau begitu siapakah orangnya? Bagaimana pergantian pemimpin ini bakal berlangsung? Orang yang bagaimana yang akan memimpin bangsa itu? Musa sangat peduli. Itu sebabnya ia berdoa. Kita melihat ayat 16 dan 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini. Seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Musa ingin penerusnya merupakan pilihan Allah. Dan Allah menjawab doa itu dengan menetapkan Yosua sebagai penerus Musa. Kita bisa melihat di ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Ambilah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh letakkanlah tanganmu di atasnya. Tuhan memahami apa yang dibutuhkan oleh umat itu. Oleh sebab itulah Tuhan memberi mereka Yosua yang bijak, berpengalaman dan dapat diandalkan. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih apakah pada saat ini Ibu Bapak sedang menghadapi suatu peralihan kepemimpinan? Jika ya, mari kita meminta bimbingan Allah dan percaya bahwa Allah pasti memilihkan pemimpin yang terbaik. Peralihan kepemimpinan tidak luput dari campur tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Sudgawi kami mengetahui bahwa di dalam kehidupan ini akan selalu ada peralihan kepemimpinan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Namun kami memohon belas kasihan dan kemurahan Muya Allah untuk selalu menyertai proses pemilihan atau peralihan kepemimpinan ini sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan berkenan atasnya sehingga pemimpin tersebut adalah pemimpin yang bertanggung jawab yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Sudgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin Selamat pagi, selamat berkat ya Tuhan Yesus memberkati kita semua.